Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Di channel yang anda suka Saya harap anda suka Ya teman-teman Kali ini saya akan membahas mengenai Upacara Manosuk Sima Atau upacara Penetapan Perdikan Suatu wilayah gitu ya Suatu lahan Apa sebenarnya upacara penetapan Sima Yang dilakukan oleh masyarakat Elaklasi Hindu dan Buddha di masa lalu Nah teman-teman Pada dasarnya Sima dapat diartikan sebagai batas Dan dalam pengertian yang lebih luas Makna kata Sima berupa menjadi sebuah bidang tanah yang dijagar Dengan ditetapannya sebidang tanah menjadi Sima Maka tanah itu dibebaskan dari berbagai penghutan Biasanya berupa pajak ataupun dari penggunaan semula Lalu sebidang tanah yang bisa dijadikan sebuah Sima Bidang tanah dapat berupa sawah, kebun, desa ataupun beberapa desa Taman Bahkan ada kalanya berupa hutan yang karena suatu hal dijadikan sebuah daerah Sima atau perdikan Di balik penetapan sebuah Sima Ada beberapa alasan yang melingkupinya Penetapan Sima Bertujuan untuk berdirinya bangunan suci Dan ada pula yang diperuntukkannya sebagai daerah raja kepada pejabat Atau rakyat yang berjasa telah berjasa Penetapan Sima merupakan peristiwa yang penting karena berkenaan dengan perubahan status sebidang tanah Oleh karena itu Untuk menjaga supaya status tanah dapat dipertahankan secara terus menerus Maka didirikan sebuah prasasti Ketika penetapan daerah Sima Supaya masyarakat selalu mengingat dan menjaga tempat tersebut sebagai daerah Sima Tentu saja ada beberapa prasasti yang sudah ditemukan di Indonesia menarasikan penetapan Sima di suatu wilayah Bahkan dalam narasi tersebut disebutkan siapa saja yang terlibat dan kutukan-kutukan yang akan menimpat Jika ada yang berani mengindahkan peringatan di dalam prasasti tersebut Sementara itu berdasarkan kajian 120 prasasti yang berisi penetapan Sima Bu Cari menemukan 60 buah di antaranya dengan jelas berisi penetapan Sima untuk bangunan suci Meskipun demikian, tidak semua prasasti tersebut memberikan gambaran secara rinci Mengenai upacara penetapan Sima atau yang dikenal dengan upacara manusus Sima Berdasarkan kajian terhadap 15 prasasti abad ke-8 sampai ke-10 Timbul Haryono berhasil mengidentifikasi 10 jenis kegiatan dalam pelaksanaan Sima Yaitu sebagai berikut Yang pertama, pemberian pasak-pasak Kedua, meletakkan saji-sajian untuk kepentingan upacara Ketiga, makan dan minum bersama Keempat, makamwang dan makawita Makamwang memiliki arti memakai bunga sedangkan makawita memiliki arti memakai boreh atau bedak Kelima, duduk bersama mengelilingi Watusima dan kulumpang Dengan posisi menurut aturan tertentu Keenam, memotong ayam dan memecah telur yang dilakukan oleh pimpinan upacara atau dikenal dengan sanma kudur Ketujuh, menyembah kepada sanian Watusima dan kulumpang Kesembilan, atraksi kesenian Dan sepuluh, kutukan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan Sima di kemudian hari Berdasarkan beberapa sumber dari prasasti Dharma Sutopo berkesimpulan bahwa Dalam penetapan daerah Sima ada beberapa tahapan yang harus dilakukan Yaitu ada tahapan persiapan, pelaksanaan upacara dan penutup upacara Kemudian kita masuk ke tahap persiapannya Dalam tahap ini, terlebih dahulu ditentukan tempat upacara dengan memilih suatu tanah lapang Di tengah tanah lapang itu kemudian didirikan sebuah bangsal yang disebut dengan Witana Penerima Sima juga menyediakan Watusima, kulumpung, sajian-sajian, makanan dan minuman Serta barang-barang untuk persembahan atau pasak-pasak kepada para hadirin Penerima Sima juga mengundang para pejabat, baik pejabat kerajaan maupun pejabat desa Sekitar tanah yang akan dijadikan Sima Selain itu, diundang juga para saksi sebagai saksi bahwa memang benar daerah tersebut menjadi wilayah Sima secara resmi Kemudian teman-teman kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan Nah, dalam tahap pelaksanaan, urutan-urutan pelaksanaan upacara meliputi Satu, pemberian persembahan atau pasak-pasak tadi ya Kemudian yang kedua, meletakkan saji-sajian Kemudian yang ketiga, pengaturan tempat duduk Yang keempat, upacara korban Yang kelima, perlindungan dan kutukan Yang keenam, menanam batu Sima Nah, kita bahas satu per satu ya Yang paling utama, kita bahas dulu satu per satu mengenai itu tadi Yang pertama, pemberian persembahan atau pasak-pasak Pasak-pasak diberikan kepada sebagian hadirin Terutama para pejabat kerajaan, pejabat desa, dan para saksi Pemberian persembahan ini dapat ditafsirkan sebagai ungkapan rasa syukur Atau terima kasih atas anugerah yang diterima dari raja Persembahan yang diberikan dapat berupa kain Sebagaimana tertulis dalam prasasti Panggungulan tahun 824 Saka Atau dalam hitungan masai 902 masai Berikut ini Isi dari prasasti tersebut Kapuwa sila inasean pasak-pasak Widin ganjar patrasasi yu siji Terjemahannya Mereka diberi persembahan berupa kain berpola Anjar patrasasi siji perangkat Adakalanya persembahan diberikan dalam bentuk emas Seperti tampak pada prasasti luitan Yang berangkat tahun 823 Saka Atau 901 masai Yang isinya Raka Wakapukuta Samgat Tiruan Posiwastra Kapuawolu Yang diterjemahkan Dibaca Raka Wakapukuta Samgat Posiwastra Semua diberi emas satu suwarna Masing-masing samgat Wadi hati bernama Pudapit Diberi persembahan berupa emas 8 masa Ternyata pemberian persembahan ini juga disebutkan Dalam prasasti gemaan Yang ditemukan di situs gemekan Peninggalan Pusindok di wilayah Jawa Timur Kalau dilihat polanya memang sama Terkait dengan konsep manusus simak Atau prosesi sebuah lahan Dijadikan simak Sangat luar biasa ternyata Langsung kita lanjutkan ke tahap selanjutnya Oke kita masuk ke tahap kedua Yaitu meletakkan saji-sajian Saji-sajian yang disediakan bermacam-macam Menurut fungsi masing-masing Sajian untuk api pemujaan Sandian Brahma Berupa kain dan emas Demikian pula untuk sandian Watu Soma dan Kulumpung Berupa kain dan emas Disamping itu juga sajian lain Berupa alat-alat pertanian Alat-alat yang berhubungan dengan Pembukaan tanah Seperti cangkul Wadung Atau alat pembelah kayu Dan linggis Seperangkat alat untuk tempat makan Saragi panganan Berupa kauh atau periuk besar Dan pangniotan atau periuk atau kendil Seperangkat alat untuk minum Saragi inuman Serta belita kajar untuk wajara Atau pandemaran apa-apa lanjutkan Sajian-sajian lain berupa Pancopacara yaitu bunga Tokamwang Kawita Belita atau dipa Kemenyan atau dupa Poreh atau ganda lepa Serta wadah air Arga dan padisan Kadangkala saji-sajian ditambar dengan ayam Kambing serta koribau Salah satu prasasti yang cukup lengkap Memberikan keterangan atau gambaran Mengenai saji-sajian adalah Prasasti Panggumulan Tahun 821 Saka Yang isinya sebagai berikut Sajinin Manusuk Sima Widihan Sanian Brahmayu Siji Masma Siji Widihan Sanhan Kolumpung Yuk Papat Masma Papat Wadun Siji Rimwa Siji Patuk Siji Lukai Siji Toek Punukan Siji Lingkis Papat Lauduk Siji Wan Kiul Siji Kulungni Siji Kulung Bagi Siji Nakca Dea Siji Dom Siji Tas Siji Besi Siji Padamaran Siji Saragi Paganan Loro Kampil Siji Wrasa Kadut Siji Wesi Ikat 10 Dus 1 Taudas 1 Kumol Siji Skul Dinyun Papat Pras Siji Pasili Galuh Siji Argalimo Pras Intam Wakur Siji Hayam Papat Batiga Papat Muan Panco Pacara Kamuan Kawita Dipa Dupa Gandaleba Nah terjemahnya teman-teman Menurut Nasdidi Siji 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 Waktu Membatasi Sima Adalah Bebet Atau Kain Untuk Sen Yan Brahma Satu Setel Dan Emas Empat Masa Satu Kapak Satu Kapak Perimbas Satu Beliung Satu Sabit Satu Tombak Pendek Empat Linggis Satu Parang Satu Sekop Kecil Satu Tombak Satu Pisau Satu Alat Pemotong Kuku Satu Jarum Satu Baki Satu Besi Satu Lampu Dua Perangkat Tempat Sayur Satu Bundi-Bundi Sekarung Beras Mata Uang Besi Sepuluh Ikat Seekor Kambing Satu Kepala Kerbau Satu Kumol Empat Nasi Dinjun Satu Pinggan Sepasang Pasili Galuh Lima Tempat Air Cuci Kaki Beras Satu Bejana Empat Ekor Ayam Empat Butir Telur Dan Panco Pacara Yang Terdiri Dari Bunga Kawita Lampu Kemenyan Dan Bedak Wangi Oke Kita Lanjutkan Ke Tahap Tiga Yaitu Pengaturan Tempat Duduk Setelah Berbagai Macam Sajian Tadi Disiapkan Ya Teman-Teman Prosesi Selanjutnya Yaitu Peserta Upacara Memasuki Witana Dan Duduk Mengelilingi Watu Sima Dan Kulumpang Ada Tata Cara Duduk Tertentu Yaitu Para Peserta Upacara Diatur Duduk Secara Berkelompok Mengelilingi San Yan Kudur Dan San Yan Sima Watu Kulumpang Dalam Prasasti Panggumunan Disebutkan Bahwa Para San Pamgat Duduk Di Sebelah Utara Menghadap Ke Selatan San Huahuta Yan Kudur Dan San Tuhan Mohamaut Wawus Duduk Di Sebelah Barat Menghadap Ke Timur San Huahuta Pati Dan Wakil Desa Sekitar Atau Desa Tipi Siring Di Sebelah Selatan Menghadap Ke Utara Sementara itu Bagian Sisi Timur Dibiarkan Kosong Namun Berbeda Dengan Narasi Yang Terdapat Dalam Prasasti Ukhajana Bahwa Bagian Sisi Timur Dikhususkan Untuk Golongan Ibu Atau Kaum Ibu Oke Teman-Teman Kita Lanjutkan Ke Tahap Keempat Upacara Kurban Setelah Peserta Upacara Telah Menempati Tempat Masing-Masing Yang Sudah Diatur Sedemikian Rupa Prosesi Selanjutnya San Makudur Atau Pemimpin Upacara Mulai Mengucapkan Mantra-mantra Dengan Dibarengi Pembakaran Dupa Selanjutnya San Makudur Memotong Leher Ayam Dengan Menggunakan Sandian Kulumpang Sebagai Landasannya San Makudur Juga Memecah Telur Dengan Cara Dihantamkan Pada Watu Sima Dan Menabur Kan Abu Upacara Ini Mengandung Artimagi Simbolis Yang Ditunjukkan Kepada Orang Yang Berani Melanggar Ketentuan Sima Akan 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 Mendapat Malah Petakat Atau Kesialan Yang Sangat Mengerikan Seperti Hanya Kepada Ayam Yang Terpisah Dari Badannya Badan Akan Hancur Bagikan Telur Yang Pecah Dan Nyawanya Akan Terbawa Oleh Angin Bagikan Terbakar Yang Abunya Berterbaran Karena Ditiup Oleh Angin Prasasi Pangguman Bicak Sebagai Berikut Lumah Kedudur Menanam Manupah Manapati Managulu Ni Hayam Lina Desa Ken Insusuk Kulumpan Maman Tinaken Bantlu Isan Hian Watushima Mangan Nani San Hian Brahmarin Susuke Hian Nangirikan Hayam Oca Tan Walui Mahurib Kadil Nikan Hatu Remuk Uwati Umah Kadip Paronah San Hian Brahmana Tumuni Ikan Kayu Saka Gekonan Hilang Gesantan Pahambar Bau Kalir Mangkana Ikanan Uwan Nayaya Asin Umula Ulah Ikin Wanua Sici Pagumulan Sini Marake Wante Sinusuk Ninkudur Terjemah Menurut Dharma Sotopo Yaitu Kemudian Sang Mak Kudur Mengucapkan Mantra Atau Sumpah Memotong Layar Ayam Berlandeskan Kelumpang Memecah Telur Dihantamkan Pada Watusimah Dan Membesarkan Api Pemujaan Menerangi Watusimah Semuanya Sebagai Lambang Seperti Ayam Yang Mati Tidak Akan Hidup Kembali Bagikan Telur Yang Hancur Seperti Api Yang Membakar Kayu Karena Apinya Besar Kayu Terbakar Semua Dan Apunya Hilang Tertiup Angin Demikianlah Siksa Kepada Orang Yang Mengganggu Desa Panggumulan Yang Telah Dijadikan Sima Oleh Rake Wantil Dengan Upacara Yang Dipimpin Oleh Sang Mak Kudur Penetapan Sima Juga Disebut Dalam Prasasti Gemakan Atau Masyahat Ahli Epigrafi Dari Badan Tisat Inovasi Nasional Toplin Titi Nursurti Nas Titi Juga Mengkaji Isi Prasasti Masyar Di Situs Gemakan Mojokerto Ia Berpendapat Prasasti Ini Tentang Penetapan Tanah Bebas Paca Atau Sima Di Sebuah Perkampungan Baru Untuk Mengelola Peribadukan Di Masa Pemerintahan Pusindo Abad Ke 10 Masyid Silam Isana Wikrama Dharma Tungga Dewa Pada Bulan Asuji Tanggal 12 Paru Terang Tahun 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 Menurutnya Kala Itu Raja Pusindo Memberi Titah Kepada Bawah Hanya Samkat Madandar Bernama Pupadma Dan Anggihan Bernama Pukundala Untuk Menetapkan Tanah Sima Atau Tanah Bebas Pacak Di Dalam Prasasti Itu Di Sebuah Tanah Sima Terletak Di Perkampungan Atau Desa Baru Bernama Masahar Pada Masah Pusindo Desa Ini Berada Di Watek Padang Titih Menduka Di Zaman Itu Watek Merupakan Kemumpulan Dari Desa Setingkat Kabupaten Yang Lebih Luas Dibanding Kejamatan Tidak Lupa Di Prasasti Gemekan Atau Masahar Itu Juga Disebutkan Berbagai Kutukan Bagi Pelanggar Daerah Sima Tersebut Oke Kita Masuk Ke Tahap Kelima Yaitu Menanam Batu Sima Ada Dua Jenis Benda Yang Ditanam Ketika Upacara Masah Sima Atau Penetapan Sima Yaitu Sandian Watu Sima Dan Sandian Watu Tas Dan Batu Batu Sima Sendiri Prasasti Tidak Menyebutkan Dimana Letak Watu Tas Tersebut Ditanam Namun Mengingat Watu Tas Merupakan Napas Dari Tatu Sima Maka Dharma Sutopo Memperkirakan Batu Tersebut Ditanam Di Tengah Tanah Sima Hingga Hingga Kini Belum Ditetahui Secara Pasti Dimana Pusat Pusat Sima Berada Karena Batu Patok Yang Lengkap Dari Suatu Sima Juga Belum Pernah Ditemukan Prasasti Hanya Menyebutkan Penanaman Batu Pada Sudut Tanah Sima Baik Di Keempat Sudut Maupun Di Kedelapan Sudut Kemudian Kita Masuk Ke Tahap Terakhir Yaitu Penutup Ya Penutup Berupacara Sima Yaitu Ada Dua Cara Di Bagian Penutup Berupacara Penetapan Sima Yaitu Makan Dan Minum Dan Atraksi Kesenian Acara Makan Dan Minum Bersama Dakalanya Dilaksanakan Sudah Meletakkan Sajian Berdasarkan Keterangan Beberapa Prasasti Setelah Upacara Menyambasan Yang Matukul Lumpang Dilakukan Acara Menambah Daun Acara Itu Diduga Sebagai Acara Berkat Yaitu Membungkus Hidangan Yang Masih Tersisa Oke Terima kasih Teman Teman Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Kalau Suka Bisa Dishare Like Comment Dan Subscribe Jika Tidak Suka Bisa Dikasih Dislike Oke Terima Teman Teman Kurang Lebihnya Saya mohon maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Respect Nepas Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton